... ekosistem dan nilai ekonomi dari lebah madu lokal Api Serana di Taman Hutan Raya YR Haji Juanda. Dabun latar belakang dari penelitian ini berawal dari konsep layanan ekosistem yang merupakan layanan yang memberikan kejajateraan bagi kehidupan manusia dan konsep layanan ekosistem ini pada umumnya ini terdapat pada ekosistem hutan. Ekosistem hutan merupakan sumber utama layanan ekosistem tapi sesaat ini keberadaan ekosistem hutan terganggu dengan adanya dampak antropogenik yang salah satunya berdampak pada salah satu jasa ekosistem hutan yaitu keberadaan lebah madu. Keberadaan lebah madu di sini merupakan pemberi jasa layanan pengaturan penyerbukan alami yang memberikan jasa rugi ekosistem hutan. Namun penelitian saat ini baru sebatas pada jasa ekosistem mengenai jasa ekosistem hutan ini baru sebatas pada jasa ekosistem secara jasa regulasi ataupun jasa sekuestrasi karbon sehingga di sini para layanan ekosistem dari lebah madu khususnya dari lebah madu Api Serana masih sangat jarang dilakukan padahal nilai layanan ekosistem dari lebah madu bernilai sangat tinggi. Tahura Juanda di sini merupakan tempat dari adanya populasi lebah yang di sana telah terpelihara selama puluhan tahun keberadaan dari lebah madu Api Serana. Adapun kebaruan dari penelitian ini, pertama penelitian tentang layanan ekosistem hutan baru dilakukan sebatas valuasi perhitungan jumlah karbon atau jasa hidrologi suatu ekosistem. Kedua penelitian layanan ekosistem umumnya dilakukan pada skala ekosistem belum pernah ada penelitian layanan ekosistem pada skala spesies. Kemudian yang ketiga kuantifikasi layanan ekosistem dari lebah madu sampai saat ini baru mengukur jasa dari lebah pada wilayah pertanian saja belum pernah dilakukan kuantifikasi pada wilayah ekosistem hutan sehingga melalui penelitian ini akan terlihat seberapa besar orang lebah pada ekosistem hutan khususnya dari jasa penyerbukan pada berbagai spesies tanaman dan produktivitas lebah dalam menghasilkan madu. Berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini. Keterkaitan penelitian ini dengan konsep SDGs diantaranya dalam poin ke-15 itu termasuk ke dalam konservasi kandekaragaman hayati di mana manfaat dari keberadaan jasa dari lebah madu akan berpengaruh terhadap konservasi. Ini adalah kerangka pemikiran penelitian. Berikut adalah metodologi penelitian dari penelitian ini. Kemudian hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa dari persentase tanaman pakan lebah yang didapatkan di Tahu Rajuanda terdapat 102 spesies di mana 44,7 persen tanaman di Tahu Rajuanda merupakan tanaman sumber pakan lebah sehingga hampir sebagian dari seluruh spesies ini berpotensi dipolinasi oleh lebah madu. Kemudian yang kedua dari tanaman pakan lebah dicatat terdapat dalam persentase polon lods yang ada pada kaki lebah madu sebesar 92 persen tanaman pakan lebah terdapat dalam polon lods di mana api serana merupakan tanaman dominan berikut adalah gambar polon api serana. Kemudian tanaman pakan lebah dari polon dan persentase polon lods di tanaman langka khususnya di hutan campuran ini terdapat 10 spesies dari 7 famili dengan berbagai status IUCN dengan persentase tertinggi dari Eucalyptus de Gluta sedangkan pada lahan pertanian jumlah polon lods terdapat pada 11 spesies dari 6 famili dengan persentase tertinggi dari Kovia Canepora atau kopi Robusta yaitu sebesar 1,22 persen sedangkan dalam kesuksesan penyerbukan pada Kaliandra dapat terlihat bahwa lebah madu memiliki persentase paling tinggi atau memiliki nilai yang cukup signifikan dari jenis serangga lain yaitu kupu-kupu dan didapatkan nilai efisiensi penyerbukan dari lebah madu yaitu sebesar 75 persen dengan faktor lingkungan yang ada Kemudian nilai ekonomi langsung atau direct use value dari produktivitas lebah didapatkan 468.950.000 per tahun atau rata-rata pendapatan dari setiap paternak yaitu 23.447.500 rupiah per tahun sedangkan dalam kondisi tidak abskon atau dalam kondisi normal nilai produktivitas madu yaitu sebesar 949.200.000 rupiah per tahun dengan nilai rata-rata yaitu 46.895.000 per paternak per tahun nilai ekonomi tidak langsung atau indirect use value dari penyerbukan lebah didapatkan nilai ekonomi penyerbukan yaitu sebesar 25,5 miliar rupiah per tahun sedangkan nilai ekonomi tidak langsung dari penyerbukan lebah di lahan pertanian terdapat 2.079.630.000 rupiah per hektare per tahun untuk nilai pilihan atau optional value dari lebah madu memberikan layanan kepada masyarakat tahura juga balai pengolah diantaranya lebah akan memberikan memberikan layanan yaitu membantu keseimbangan ekosistem di tahura juanda juga memberikan kebantuan atau memberikan support terhadap adanya kesuburan tanah untuk tanaman-tanaman yang telah dipolinasi lebah yaitu khususnya dari fabase yang akan meningkatkan jumlah nitrogen begitu pula untuk pemerintah setempat lebah madu akan membantu melestarikan ekosistem yang sehat dan stabil di Bandung Utara juga membantu dalam mencukupi sumber air bagi wilayah Bandung dan vegetasi pohon-pohon yang diseruki oleh lebah selain itu membantu dalam mencukupi kebutuhan oksigen bagi masyarakat berikut faktor pendukung keberanjutan lebah di tahura juanda pertama adanya sumber air di tahura itu sangat mendukung dalam keberlangsungan koloni lebah kedua ukuran populasi lebah di tahura juanda termasuk ukuran populasi yang sehat dengan jumlah koloni rata-rata 10.711 per ekor para stup dan adanya pengendalian organisme pengganggu seperti makaka fasikularis juga faroa vespa espem maupun kegiatan antropogenik akan membantu kestabilan ukuran populasi lebah simpulan dari penelitian ini api serana memberikan layanan ekosistem secara ekologi dan ekonomi dimana layanan ekologi yang diberikan oleh api serana diantaranya membantu penyerbukan tanaman sebesar 48,6% atau 110 spesies dari total 226 spesies di tahura juanda dengan persentase kesuksesan penyerbukan lebah sebesar 75% dan layanan ekonomi secara langsung dalam kondisi kemarau api serana memberikan kontribusi produktivitas lebah dalam menghasilkan madu sebesar 15,6% dari pendapatan tahura juanda sebesar 3 miliar rupiah per tahun sedangkan pada kondisi normal lebah madu akan memberikan kontribusi sebesar 937 juta rupiah per tahun atau 31,2% dari pendapatan tahura sedangkan nilai secara tidak langsung api serana memberikan kontribusi dalam kondilinasi 28 spesies tanaman sebesar 25,5 miliar per tahun nilai opsi api serana akan memberikan manfaat bagi masyarakat balai, tahura dan pengelola pemerintah setempat selain itu ada faktor pendukung api serana untuk keberlanjutan yaitu adanya ekosistem yang mendukung sumber daya pakan yang melimpah dan persebaran dan ukuran populasi yang ideal sehingga akan meminimalisir faktor-faktor pengganggu populasi lebah madu saran berikut adalah saran dalam penelitian ini untuk dapat dibuatkan konservasi lebah di tahura agar dapat menjaga populasi lebah di masa yang akan datang selanjutnya dapat dilakukan identifikasi warna pelet polen dengan membuat polen cat di tahura juanda selain itu dapat dibuatkan peta sumber daya pakan lebah di tahura dan membuat penata kerjasama berbagai pihak untuk membantu pemeliharaan dan peningkatan berdaya lebah di tahura juanda rekomendasi dari penelitian ini pertama yaitu melakukan konservasi habitat diantaranya pengkayaan spesies lebah api serana pengkayaan spesies sumber pakan dengan berkolaborasi dengan petanak untuk menanam tanaman sumber pakan utama seperti kaliandra juga perbaikan habitat oleh balai tahura kedua perlindungan populasi lebah dengan melarang penggunaan insektisida di dalam tahura ketiga kolaborasi antara pemerintah setempat dengan mendukung penyediaan pakan lebah yang lebih baik dan sehat kepada petani seperti tanaman kopi juga membuat area khusus konservasi dan edukasi dari lebah madu berikut adalah dokumentasi penelitian yang dilakukan terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh